Intro 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 Atau ilahiku Orang meruang sisi Ngopo kakek Bokro ini pulang Dier Kenapa kesempatan di jawa kekulang Ya itu kan Tidak dikunci rusak Jaman bisa Burung anak manusia Neng tanah jawa Yang jauh dulu sebelum ada manusia di tanah itu Enak menung so Saanku Tanah itu Atau manusia dari tanah itu Ya tak jahat dilud Mulai terima aku agama aku Kok berarti dar Kok jadi anak dilud Sama orang tersebut Ya iya Tapi hanya ada perjadian tapi ada perjanjian yang ditulis yang ditulis yang ditulis kamu tau gak? ngapa tanah jawa ini meskipun ada agama yang buat mban itu nyapa agama yang lawas kok ijik putuh lestari yang perjanjian itu kalau memang merubikikan manusia akan saya batalkan bikin perjanjian baru direvisi kenapa ngomong kok anjir hehehe awak mati kamu salah cici perjanjian aku cici bingung aku masih bingung bukan, keturunannya subakir kok tipisannya si wangi gitu kok ada keturunan subakir gak tau saya juga itu anda aja yang ngomong kalau saya sendiri kok gak percaya Assalamualaikum 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 warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh sahabat sahabat dimanapun kalian semua berada insyaallah kami akan menayangkan satu tayangan yang terjadi di rumah siar jadi satu ketika kami kedatangan tamu yang menurut pengakuannya ada keterkaitan dengan bukit menoreh pada waktu itu kita memang ada berencana untuk melakukan liputan di bukit menoreh tiba-tiba saja Wendy datang ke rumah siar dan masuklah sesosok makhluk yang sedikit berbicara tentang tema ataupun hal-hal yang berkaitan dengan bukit menoreh kedatangan makhluk ini memang secara tiba-tiba kami sendiri atau saya secara pribadi tidak menduga datangnya sosok makhluk tersebut masuk ke dalam tubuh Wendy apalagi dia mengatasnamakan lokasi yang akan menjadi tempat liputan kita dan terjadilah beberapa dialog-dialog yang nanti mungkin sahabat-sahabat akan sama-sama menyaksikan dialog apa atau pesan apa yang disampaikan oleh makhluk yang masuk ke dalam tubuh Wendy dalam cuplikan yang tadi pagi kami tayangkan banyak sekali sahabat-sahabat yang menduga sosok itu adalah Semar atau Astadewa bahkan gak sedikit juga yang menganggap kedatangan makhluk itu dia yang bernama Sabdo Palon Insya Allah itu semua akan terjawab ketika sahabat-sahabat sekalian menonton tayangan kami di Bukit Menoreh siapa sesungguhnya makhluk yang masuk ke dalam tubuh Wendy yang mana sebelumnya pun makhluk tersebut pernah masuk ketika kami mengadakan liputan di Gunung Serandil Ya mudah-mudahan kita bisa bersikapi dengan bijak tayangan ini dan sekali lagi kami ingatkan jika ada kesamaan nama dalam tayangan-tayangan SDG itu semua berawal dari ketidaksengajaan tidak bermaksud untuk menyinggung ajaran-ajaran tertentu atau makhluk-makhluk yang sakral atau yang dianggap sakral oleh sebagian masyarakat Indonesia yuk ente kan sebagai saksi hidup ya kejadian yang terjadi di rumah siar ente sendiri tau gak sih kan anda sendiri gak tau tuh kedatangan Wendy tiba-tiba ada disitu dan anda dipanggil kalau gak salah sama Anwar ya ke dalam atau ente yang manggil anda ya berdua bulak-balik ya ada makhluk yang masuk ke tubuh Wendy dan pengen berdialog sejarah atau cerita awal itu seperti apa sih yang dialami oleh Wendy itu yuk jadi sebelumnya Wendy itu WA kalau dia itu awalnya itu bermula dari mimpi makanya ada sosok gendut lah gitu oh jadi dalam mimpi dia didatangi sosok yang berperawakan gemuk gendut ya gendut terus dia selama itu merasa gak nyaman kayak ada yang mau masuk gitu terus bawaannya ke rumah Syar oke oke terus ceritakan ke saya yaudah nanti ke rumah Syar jadi dia dateng dateng juga langsung itu sebenarnya mau reaksi udah nanti dulu nunggu Abah turun oh ada di atas waktu itu iya ada di atas dia nunggu nunggu aja dulu gitu eh si Wendy nya itu udah mulai parah kan iya semakin gelisah dia semakin gelisah terus saya bilang ente 4 hari aja kuat nahan masa Abah turun aja gak kuat saya bilang akhirnya ketika Abah turun sampaikan udah biarin aja nunggu aja dulu akhirnya kita cuekin aja udah cuekin cuekin dulu dia merasa gelisah kayak gitu akhirnya ketika ada instruksi sama Abah udah di lost in abis itu saya suruh ajak dialog dulu sebentar nah itu Bah iya kalau gak salah selain itu juga ada Anwar ya ada, ada Anwar selain Anwar siapa lagi tuh ada Umi Umi juga ada di situ iya ada cuman Anwar kalau gak salah sih dapet cerita juga sempet diomelin diomelin sama sosok itu itu gimana cerita aja tuh dia diomelin jadi ketika saya ajak dialog gitu Bah dia kan nanyain tentang titisan tentang nanyain Subahir saya Subahir dan saya juga waktu awal mulai itu ditanya saya Subahir langsung dia nyariin saya Subahir balik lagi ke Abah kata Abah disini gak ada saya Subahir ada aja emak Mbak Wazir terus saya balik lagi nyamperin disini gak ada ya katanya titisannya karena dia itu sebagai tamu dateng ke rumah Syiar Wah jadi kan kita harus tanya dulu siapa dia identitasnya keperluannya apa coba dia gak mau ada dialog itu udah panggil aja Bro terus karena lama terus Anwar ikut-ikutan ikut ngomong deh ikut ngomong anda salah alamat kali kalau Anwar ngomong gitu anda salah alamat dia bersal kayak semacam luarkan pusaka terus mau diapa itu Anwar itu mau diseran sama pusaka aja jadi mudah-mudah diancem gitu iya terus reaksi Anwar apa deh langsung diem langsung diem malah cuma dikertak doang gitu iya terus baru aneh dateng ya panggil dan kita dialog oh iya karena anda sendiri juga gak gak dapat informasi dari Wendy apa yang terjadi apa yang dialami dia selama 4 hari itu tapi memang menarik sahabat Syiar ternyata memang dialog-dialog itu juga menunjukkan apa ya ada satu tata kerama yang diminta gitu karena kita juga datang kesana sebagai tamu jadi ada beberapa aturan-aturan yang harus kita ikuti gitu yang mereka minta gitu sebagai bentuk apa ya bentuk penghormatan gitu kita terhadap Tuhan rumah itu semua kita lakukan tidak ada etikat apa-apa hanya masalah duniawi saja kita tidak mengagung-agungkan mereka tidak apa namanya mempunyai sikap memuliakan mereka lebih dari yang lain ini semua hanya sebagai satu apa ya urusan dunia yang ketika kita bertamu dia meminta syarat-syarat yang berkaitan dengan dunia menurut saya gak jadi masalah sehingga kita datang dengan memakai identitas gitu ya pada waktu itu mudah-mudahan tayangan ini sedikit banyaknya itu sebagai awal dari tayangan besar kita yang nanti akan kita tayangkan liputan di Bukit Menoreh dan hal yang menarik dari liputan ataupun hal-hal yang terjadi pada saat itu itu adalah sempat menyinggung masalah perjanjian antara Astadewa dengan Seh Subakir nah ini juga menarik untuk disimak yang jelas memang sejarah ini masih samar antara kebenaran terjadi ataupun tidak tetapi informasi yang ada yang kita dapatkan melalui makhluk-makhluk gaib kita ambil sebuah hikmah dan pelajaran hakikatnya bahwasannya interaksi mereka itu sudah terjadi ratusan bahkan ribuan tahun di Tanah Jawa ini baiklah sahabat siar selamat menyaksikan tayangan kami kedatangan tamu dari Bukit Menoreh mudah-mudahan ini sebagai awal dari rentetan pertemuan kami dengan Astadewa di Bukit Menoreh oleh sebab itu jangan kemana-mana tetap di siar dalam gelap tidak tak Nyong-nyong Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Dan Terima kasih telah menonton 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 Hai semua dibawa ke pulau Hai maksudmu diopo tonggir Hai isu mereka semua yang ingin ke pulau untuk mempelajari Islam masa kita tolak Hai lagi pula pulau merupakan tempat yang paling aman iya paling aman Hai tapi operan saatnya wilayah Leon ini memang aman tapi aku ada yang bikin wong itu udah takdir Allah dudu aku lewis opo bisa Allah iya kabeh ikutak diri kusti Allah biar tapi ono campur tangan ikut soku ya siapa yang yang membuat kerusakan dia akan mendapat balasan buruk dari Allah gitu aja kenapa gonjang-gancing di alam anda itu malah membuat kerusakan yukabbe iku ono efeknya itu semua ada efeknya Hai zaman di seik durunok manusia neng tanah Jawa yang jauhli sebelum ada manusia di tanah Jawa yang mengenal Ayo tapi telur bawa aku-kepang samaabilir tapi mila aku-kepang sama-sama hai lho tar stuwen yang tanah Jawa lawang aku maipul podong harusnya tak sempat ada orang datang bawa agama sama dengan kepercayaannya dia terus ada orang datang lagi bawa agama berbeda berbeda terus? maksudnya apa kan? iya tak ajak gelut iya ajak berapa? ngolah terima aku agama aku, kok artikan kok jadi anda gelut sama orang tersebut? tidak ada yang berani, yang berani semuanya terus apa yang terjadi selanjutnya itu? kalah oh anda kalah masya Allah tapi ada perjanjian tapi ada perjanjian yang ditulis tidak ada perjanjian tapi tidak ada perjanjian seketika ini yang terjadi tidak ada perjanjian sejarah itu harus Terus kalau saya enggak ke Gunung Menore, apakah Tanah Jawa jadi nganggung-nganggung gitu? Orang masalah, anggungmu harap nih Gunung Menore. Tapi niatmu itu, saya ngarep mungkin perjanjianmu itu. Tapi karena saya harus tahu juga, itu namanya sejarah. Harus dipelajari. Tauwak, menurut juga orang. Kamu tahu enggak? Ngopo. Tanah Jawa ini meskipun ada agama yang membawa itu. Ngopo agama ini. Lawas kok icik, putuh, lestari. Kenapa agama yang dibawa itu nyapo agama yang dibawa itu? Coba kok pikir nih. Awak mau ngerti nih? Kepidun nih. Ngopo pemimpin-pemimpin ini. Akan sih. Sopo, Tanah Jawa. Dari Tanah Jawa. Kenapa itu? Salah sih jini perjanjian itu. Salah satunya perjanjian itu. Yang perjanjian itu kalau memang merubikikan manusia, akan saya batalkan. Bikin perjanjian baru, direvisi. Tidak mengomong kok anggar. Kok enak menek mengomong siapa? Ya, kita mempelajari sejarah apa yang terjadi di masa silam, kejadian-kejadian di masa silam. Apalagi hal itu juga sudah mendarah daging dianggap sebagai satu keyakinan bahkan oleh beberapa orang, beberapa kelompok. Itu yang kita menjadi penasaran untuk menelusur itu sebenarnya ada perjanjian apa dan apa isi perjanjian itu. Apalagi kalau perjanjian itu memang sedikit banyaknya malah merugikan manusia, merugikan hamba Allah. Itu harus direvisi. Horizon. Tidak bisa. Horizon. Lalu maksud kedatangan Anda ke sini itu apa? Apalagi kita sudah menetapkan sebuah perencanaan untuk ketemu di tempat lain, bukan di tempat ini. Kita seorang sabar apa? Kita tidak sabar, saya. Tidak bisa. Saya yang salah satu perjanjian. Tidak tahu saya. Tidak tahu saya. Berwas, nekana cerit. Tapi tiba-tiba balik Agama yang melawat Itu tidak jadi masalah Kita juga bukan mau menghilangkan agama sebelumnya Kita hanya mengingatkan Bagi saudara-saudara saya Yang mereka sudah bersaksi Bahwasannya tidak ada Tuhan selain Allah Dan juga bersaksi Bahwasannya Nabi Muhammad Ketusan Allah Untuk menegakkan ajaran mereka Kita tidak mengutak mutik ajaran di luar Islam Iya, tapi Kita takdir Nyakobok Menusui Dikai Kurek Pada Malaikat Malaikat Sehingga saya percaya Yang mengadu Mungu itu Ngomong Yang manusia itu Bakal ngancurni bumi ini Menusia itu bakal ngancurni bumi ini Iya, sebagian mereka ada yang merusak Dan sebagian mereka ada yang memelihar Dan itu memang sudah sudah tahu Dan pada akhirnya Bumi akan hancur dengan sehancur-hancur Ketika manusia semua telah merusak bumi ini Manusia itu Dating rupanya Ayu bukanya Cantik Tapi hati 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 yang dilihat manusia ngomong apa tapi kok iya yang hati ini tapi banyak yang hati banyak emang aku mau ikut gue itu agama yang benar terus iman itu ada di dalam satunya ya pasti tinggalin agamaku ya tugasmu ya ya tugasmu jangan masuk ke dalam kaya cuma di luar-luar aja ya gak apa-apa tapi kalau iiii tujuannya itu mau bagaimana aku bingung dan menceritau kalau yang mulut itu tujuannya iiii bingung dan menceritau tujuannya itu bagaimana iya itu merupakan efek di alam anda kalau di alam anda ada makhluk-makhluk yang tadinya belum membelum Islam mungkin hati mereka sudah tersuka tentang kebenaran tetapi di alam saya itu apa yang saya lakukan ini memang dikhususkan kepada saudara-saudara semuslim saya saya gak pernah mengajak di luar Islam untuk masuk ajaran Islam tidak saya hanya ingin memperkuat umat Islam dari imannya dari ilmunya dan juga dari amalnya itu tapi kalau ada dari bangsa anda yang akhirnya tertarik dan masuk Islam seperti Brajadharma, Serindoyo seperti Puncung Hidang ya itu hak mereka tapi aku mengganggu bongsoku keganggu kabe tapi itu mengganggu bongsoku keganggu semua kabe yang tak boleh ini berakhir ini bangsa lembut tapi aku ya patuh sama bagian dia suruh tunggu aja dulu tanya dulu dikhusus orang bakal ini saya sekarang kita ya biarkan air itu mengalir seperti itu karena kita juga hidup gak bisa lepas dari apa yang Allah takdirkan yang jelas kita berusaha untuk menebar kebaikan dan manfaat kalau pada akhirnya ada bersengkrolan kanan kiri itu merupakan salah satu resiko dalam sebuah pergerakan apakah kamu sudah siap? Bismillah, apapun resiko ini kita sudah siap, yang jelas kita berusaha apa yang kita lakukan itu seminimal mungkin memberikan efek negatif baik kepada diri kami kepada alam anda ataupun kepada alam secara umum oke, nanti kita lanjut lanjut di Bukit Penore ronoh, akmanmu tinggul akman senjata dipakai klambi no klambi baju 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 dipakai yang pening klambimu itu dipakai ronoh, ngurumati baju apa? saya ini dikasih awa itu ngurumati meskipun ngurusatnya ngurusatnya menoreh pakaianmu tersirup bukuan tambang aku ngerti di mana kita ya enggak ini aku melebihi ya teresiko ini saya masuk kesini banyak resiko ini bisa ya Ya, seperti itu Goro-goro pergerakan Wah ya, habis-habis itu Gera-gera pergerakan Tapi yang bagus lah Seperti ini Ya, sudah menambah penasaran Ya Ojo lalu ya Oke Saya pakai aguman saya nanti Omongan Lalu ya 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 Saya pakai. Terima kasih. Bagaimana dia merupakan? Iya Kulungnya dia kalah Kulungnya dia kalah Aku cicit bingung Aku masih bingung Kulungnya keturunannya Subakir kok titisannya Si Wangi gitu Kulungnya keturunannya Kulungnya keturunan Kulungnya keturunan Kulungnya keturunan Tidak tahu Saya juga itu Anda saja yang ngomong Kalau saya sendiri Maka tidak percaya Memuanya susah Ya begitulah ilmu manusia Ada batasan Karena tidak masuk Apa namanya Tidak ada manusia Ini diwis Perkenalan Yoh Mimpi Anda ini sebenarnya Namanya siapa sih Kalau boleh Ngebut atau Jukan lah Ngebutin Sebutnya Anak-anak kuai Nanti sebutin Pong celak juga Tuh Oh ya wis Semuanya macam-macam Tidak gowron Tidak Jewer kupe Macam-macamnya saya bawa ke sana Saya jeler ke Oh Dibawa ke Semeru Kau awak Ngebut gunung Kau ngebut gunung Kau jombo sebut Oh ya wis kak Ngegunjang ganjing Ya wis Siap nawa wakmu Kau Siapkan dirimu Tamu Syonggho Himalaya Ya wawakmu saya harus mengharap budal rono darmawiti ngomong dan panggungan ini yang saya tahu itu ya, saya akan berhenti dan saya akan bertemu saya akan bertemu saya akan berhimpulkan kalau kamu nanti pergi ke Himalayawak kamu akan berhenti doa yang benar doa yang berhenti nyatakan kamu tidak akan doa harus serius awakmu itu bentengnya kurang kamu itu bentengnya kurang satu tapi mengkuwai dari gurumu tapi nanti saja biar gurumu yang habis itu aku ya, bagus seperti itu saya akan bertemu saya akan bertemu saya akan bertemu saya akan bertemu nanti kita ketemu lagi di mana? Alas Menore iya oke di Bukit Suralaya Suroloyo aturan saya akan bertemu saya akan bertemu seorang yang di sini saya akan bertemu saya akan bertemu kalau saya tidak dihari saya tidak akan bertemu jago buruk tapi anak anda itu sudah mau tahu anda datang ke tempat ini kamu mau ngadengmu kok ngerti rapi kamu mau pakai ini pak kamu mau ngomongin kan taruh awakmu terus kok ya iya tapi sekarang ini lagi gak ada di sini iya ini keluar gak ada di sini ini keluar gak ada di sini iya ada guncang ganjing ini yukai kucat diatur akan ada di sini itu di sini iya iya kucat kayak gue untungnya kamu mau siji semua yang mau untungnya cuma siapa ya kayak gitu benar-benar lawan orang tua benar-benar lawan orang tua emang kalau ada menore iya nanti kita hadir semua di menore itu iya iya tapi ya kamu harus hati-hati tapi ya kamu harus hati-hati iya aku harus hati-hati iya sisi didul raya harkh melu-melu iya aku harus hati-hati iya sekali apa tidak apa apa kita hidup semua kesini apah memang ini kadang-kadang bisa kekuasaan lebih baik apa lagi kadang-kadang bisa kekuasaan boseng weh tuh bosong ku aku tak kau terus yusyap no ya insyaallah siap siap no kabe ya aku kira betingnya raga mamutui ya weh sip ya nanti pasukan kuning hadir semua nanti menorek oh jurnya menorek terus? sisi gitu ya wih gak bisa menorek dulu sekarang nyabuk ya kan kita jansinya mau menorek pasukan mu kuning itu loh pasukan kuning itu loh pasukan kuning itu sudah juga iya di wilayah selatan nah badur biar ngopo ngopo ya bahagia kemarin bocang di sore bocang si sore dari kemarin suatu waraku masih tua dengan saya ya enggak apa sih boleh? oke kalau begitu enggak coba ya ini perkenalanku ya oke ya, sehargai ada peladak ya, harus ngerti aku orangnya kayak ini pasti gue mau jalan dulu jadi saya ngerti ini yang riakannya macan ya macan ya banyak ya, harus ya oke oke, sama sehat tadi saya mengadakan dan datang di tempat ini dalam rangka pengobatan sebenarnya, karena memang dia sedikit merasakan badan yang kurang nyaman tetapi gak diduga tiba-tiba ada makhluk yang masuk yang datang dan bercerita sedikit tentang apa yang sedang terjadi dan apa namanya bercerita tentang rencana kita ke depan di Bukit Menorek Pulauan Progo apa yang terjadi nanti di Bukit Menorek jangan ke mana-mana tetap di syiar dalam gelap Assalamualaikum Assalamualaikum jaga terus iman ilmu dan amal kita selamat menikmati